Halo teman-teman, dengan kakacan disini, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti font di hape samsung A23 5G. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah teman-teman, untuk mengganti font di hape samsung A23 5G silahkan teman-teman masuk ke menu pengaturan. Nah, seperti yang teman-teman lihat disini saya menggunakan font default dari bawaan hape samsung A23 5G. Nah, seperti ini teman-teman untuk font defaultnya. Kemudian, untuk mengganti font di hape samsung A23 5G ini silahkan teman-teman masuk ke menu tampilan. Kemudian di menu tampilan ini silahkan teman-teman scroll hingga menemukan gaya dan ukuran font. Silahkan teman-teman ketuk gaya dan ukuran font. Nah, disini akan ada pilihan gaya font. Nah, disini untuk menggantinya silahkan teman-teman ketuk gaya font. Nah, disini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada default, samsung one, gothic. Dan untuk menambahkan font silahkan teman-teman ketuk urdu font. Nah, kemudian disini ada beberapa pilihan. Ada yang teratas, disini berbayar ya teman-teman. Kemudian berbayar teratas. Kemudian ada gratis teratas. Nah, disini saya akan memilih gratis teratas saja ya teman-teman. Sebagai contoh, disini saya akan memilih font cool jazz ini ya teman-teman. Dan untuk menerapkannya silahkan teman-teman ketuk ikon panah yang ada di sebelah kanan ini. Ketuk seperti ini. Dan tunggu beberapa saat. Hingga proses downloadnya selesai. Nah, apabila tombol downloadnya sudah hilang. Ini artinya font sudah berhasil diterapkan. Dan untuk menerapkannya silahkan teman-teman ketuk font yang ingin teman-teman gunakan. Dan yang sudah berhasil di download barusan. Ketuk seperti ini. Tunggu beberapa saat. Dan disini di bagian bawah. Akan ada pilihan terapkan dan hapus instalasi. Atau kita bisa lihat dulu. Untuk fontnya seperti apa. Ketuk lihat sampel. Tunggu beberapa saat. Hingga proses pengunduhan selesai. Dan nanti seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya. Apabila font ini diterapkan di hape Samsung A23 5G kita. Oke, akan saya coba untuk menerapkannya seperti ini. Ketuk terapkan. Dan tampilan akan berubah. Ini artinya font sudah berhasil diterapkan di hape Samsung A23 5G. Oke, untuk memastikannya kita kembali ya teman-teman. Nah, disini proses untuk menerapkan fontnya. Nah, berhasil diterapkan ya teman-teman. Semua font sudah berubah. Oke, kita keluar. Kita masuk dan ini untuk fontnya sudah berganti ya teman-teman. Di pengaturan juga. Nah, fontnya sudah berganti semua. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mengganti font di hape Samsung A23 5G. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.